Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan vaksinasi masal untuk ribuan warga kota Palangkaraya. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada program pemerintah untuk mempercepat capaian vaksinasi, sekaligus sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19 dan mengantisipasi virus varian baru Omikron. Angka penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya, sejak beberapa hari terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Menyikapi hal tersebut, pengurus DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan vaksinasi masal guna menekan angka sebaran COVID-19. Bertempat di halaman kantor DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Tengah di Jalan Soekarno, kota Palangkaraya, ribuan masyarakat tampak antusias mengikuti vaksinasi. Pada kegiatan ini, pengurus DPD-PDI Perjuangan Provinsi Kalteng bekerja sama dengan tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menyediakan seribu dosis vaksin COVID-19. Para penerima vaksin, ada yang baru dosis pertama, dosis kedua, hingga vaksin booster tahap tiga yang diberikan kepada masyarakat usia lanjut dan masyarakat penderita imunokompromis. Ketua DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Arton S. Dohong mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk dukungan partai terhadap program pemerintah agar target vaksinasi bisa segera tercapai dan pandemi ini bisa segera berakhir. Hari ini itu adalah sebagai wujud nyata bentuk dari kepedulian Kedip Perjuangan terhadap masyarakat dan sebagai bentuk dukungan Kedip Perjuangan terhadap program pemerintah di saat pemerintah provinsi. Karena ini adalah berupa dukungan maka tentunya ini adalah sebuah hal yang kami rasakan ada sebuah kebahagiaan bagi DPD Perjuangan bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan vaksin ini dengan baik. Dari data Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya hingga saat ini terdapat lima kelurahan berada di zona merah akibat dari lonjakan kasus COVID-19. Masyarakat pun diminta tetap waspada serta mematuhi protokol kesehatan secara ketat meski telah mendapatkan vaksin. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kontributor Nusantara TV Andre Faisal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.